Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan 7-0 dalam partai uji coba sebelum berkancah di Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 berpesta gol kegawang klub lokal Yogyakarta, Mataram Utama FC di Stadion Maguwo Harjo, Sleman, selasa tanggal 26 Juli 2022. PSSI tidak mengabarkan siapa saja pencetak gol Timnas Indonesia U16, hanya melaporkan skor akhir dari uji tanding itu. Laga ini sekaligus menjadi uji coba terakhir untuk Timnas Indonesia U16 sebelum Piala AFF U16. Tulis PSSI dalam akun Twitternya. TPSSI, Rabu, tanggal 27 Juli 2022. Timnas Indonesia U16 telah menggelar pengusatan latihan di Yogyakarta sejak awal Juli 2022 sebagai persiapan Piala AFF U16 2022. Piala AFF U16 2022 akan digelar di Indonesia, tepatnya di Yogyakarta pada 31 Juli 13 Agustus 2022. Timnas Indonesia U16 berkekuatan 30 pemain dalam training center di Yogyakarta, namun akan mengerucutkannya menjadi 28 nama untuk Piala AFF U16 2022. Timnas Indonesia U16 tergabung di grup A Piala AFF U16 2022. Tim berjuluk Garuda Asia itu bakal melawan Vietnam, Singapura, dan Filipina. Timnas Indonesia U16 akan memulai kiprahnya di Piala AFF U16 2022 dengan melawan Filipina pada 31 Juli 2022 di Stadion Maguwo Harjo. Garuda Muda lalu bakal menghadapi Singapura pada 3 Agustus 2022 dan Vietnam 3 hari berselang di Stadion yang sama. Gimana menurut kalian, apakah Timnas U16 akan berbicara banyak di Piala AFF U16? Kita nantikan saja, beri doa dan dukungan kalian.